Pengamat politik dan akademisi Universitas Airlangga, Unair, Surabaya, Jawa Timur, Kacung Marijan menyebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Muhaymin Iskandar alias Cak Imin, merupakan figur atau tokoh yang mampu memperkuat Prabowo Subianto dalam konstestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sebagai tanggapan Kacung Marijan mencermati hasil survei kandidat calon Presiden Capres yang mengerucut kepada tiga nama yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Sebetulnya yang paling menentukan adalah Capresnya. Misalnya ada Prabowo, Ganjar dan Anis, tiga figur ini menjadi rujukan yang utama. Sedangkan Cawapres sebetulnya posisinya lebih pada penguat bukan penentu, katanya kepada wartawan, Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Contohnya Pak Muhaymin Iskandar, penentu yang kuat. Nah ini potensi bisa kuat. Ini saling memperkuat. Ini artinya, Capresnya kuat, Cawapres penentunya juga kuat, imbuhnya. Menurutnya, Cak Imin kuat karena mempunyai konstituten seperti warga. Nah Datul Ulama, Nuh, atau Nahdiyin dan PKB. Maka jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto maka posisi Cak Imin akan semakin memperkuat Capresnya. Namun, jika dipasangkan dengan kandidat lain seperti Anis Baswedan, maka meski Cak Imin kuat maka tidak menjadi kandidat yang cukup kuat karena berpasangan dengan Anis. Konkretnya, Prabowo Muhaymin, dengan Anis Muhaymin, maka yang lebih kuat adalah Prabowo Muhaymin atau Ganjar Muhaymin itu lebih kuat, ujarnya. Lebih lanjut, Kacung Marijan menyampaikan bahwa cicit pendiri Nahdatul Ulama Kiai Haji Bisri Shansuri itu mempunyai potensi kekuatan baik dari segi kultur maupun kewilayahan, dari kalangan Nuh dan Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!